Intro Seperti apakah dari Al-Saba Igo Bula Seperti apakah memahami ayat Amar Ma'ruf Nahimungkar itu Bisa dibenarkankah cara Amar Ma'rufnya Ormas tertentu, dia menyebut Ormas tertentu disini FPI yang menggunakan jalur jihad konstitusionalnya selama ini Yang menggunakan, memangnya jihad konstitusional Ini setahu saya organisasi tidak resmi Konstitusi apa organisasi tidak resmi Saya garis bawah Amar Ma'ruf saja ya kepada penanya ini Amar itu kan perintah, nahi larangan ini sama, intinya sama Perintah dan larangan itu sama Hanya perintah untuk melakukan A, larangan untuk menghindari B Sama kan itu kan Jadi perintah Amar interjection, larangan prohibition Amar Ma'ruf Ini ayat apa redaksi yang dipilih Quran ini bagus sekali Ma'ruf Maknanya apa? Populer, dikenal dalam agama dan populer menurut budaya Saya ulangi, dikenal dalam agama dan populer menurut budaya itu Ma'ruf Boleh enggak kita mencium istri kita di pinggir jalan misalnya Naik motor, boleh Tapi tidak Ma'ruf di Indonesia Di Kulon, di Barat sana Ma'ruf Jadi Ma'rufnya orang Barat berciuman bibir apa Dengan itu loh Dengan istrinya lah, dengan pasangannya Tapi di kita tidak Ma'ruf Jadi Amar ayo aja dengan cara-cara yang dikenal secara kebudayaan Para wali dulu dengan kesenian Jangan teriak-teriak di jalanan itu Kalau bisa damai, kalau bisa ada jalan diplomasi kan begitu kan Ayo damaikanlah dua saudaramu yang berantem itu Kemudian Cari jalan damai Karena Islam mengedepankan itu, damai itu Jadi 31 kali perang Yang pecah meletus perang 9 kali 21 kali selesai dengan jalan perundingan Kapan sih perang terjadi itu? Kapan sih? Diplomasi gagal Perundingan tidak mendapati titik temu Dan itu alternatif terakhir Karena pasti jatuh korban Kalah jadi arang, menang jadi abu Kemudian kalau Nahi itu munkar Munkar ini tidak dikenal menurut agama Tidak dikenal menurut budaya Mungkin menurut agama boleh Tapi menurut budaya tidak baik Itu munkar itu Tapi kalau ma'ruf Agama dan budaya mengiakan Negara dan agama oke itu Tapi kalau munkar Bayangkan ya Menurut agama boleh Menurut kebudayaan tidak boleh Tidak pantas Itu tidak boleh kita lakukan Kenapa? Karena al-adatuh muhakkama Tradisi kebiasaan menjadi hukum Seorang perempuan melamar calon suaminya Di Indonesia tidak wajar itu Apalagi di Jawa Padahal menurut agama boleh Karena dua orang istri nabi S.A.W., Sayyidah Hudhija, dan Sayyidah Juwairia Melamar nabi Dan itu sah Boleh-boleh saja itu menurut agama itu Jadi silakan jomblo Lamarlah calon suamimu Terutama yang ikut ngaji ini ya Kok tidak ada yang amin ya Tapi menurut budaya tidak pantas Jadi amar makruf naibungkar itu Untuk penanya tadi ya Bisa dibenarkankah cara amar makruf? Tidak Cara amar makruf kok Ormas radikal itu loh Ini tidak bisa dibenarkan Sweeping Kita ambil satu itu Adakah yang bertugas sweeping Di Indonesia itu ada gak? Ya ada Ya polisi ya Satpol PP Lalu dinarasikan Ini kan post truth tadi Dinarasikan, diulang-ulang Kalau bencana datang Kalau bencana datang Misalnya FPE datang duluan Kenapa gak jadi anggota SAR saja? Save and rescue Iya kan? Jadi BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ikut saja anggotanya Daftar ikut pelatihan di situ Iya kan? Kalau cerdas itu Kalau cerdas Jadi ini motif politik sebenarnya Dan biasa Di politik begitu Jangan kaget nanti Jangan kagetan di politik Tapi ada orang yang membela itu Pak Penjahat itu juga dibela oleh pengacaranya Itu yang dibela hak hukumnya loh ya Bukan kejahatannya loh ya Kita wajib ingkar pada kejahatannya itu Secara sari Itu wajib ingkar itu Kalau Bapak pengacara membela Itu hak hukum yang dibela Bukan kejahatannya Siapa tau dapat keringanan Nah itu dia Ini saya Nama saya dikira tas Izin bertanya tas katanya Jadi perang itu sekarang hampir mustahil ya Sebab tidak ada lagi Perluasan negara Kecuali memang orang kafir menyerang duluan Sekarang memaknai perang itu apa? Tadi saya maknanya apa perang itu? Jihad itu apa sih? Bi amwalikum wa anfusikum Dengan modal dan anfus Totalitas diri Ilmuwan berjihad dengan ilmu Pedagang dengan barang berdagang yang jujur Petani Pejabat dengan jabatannya Itu anfus namanya Apa tadi maknanya jihad? Coba kembali ke makna di awal Kalau menyimak Juhud Apa maknanya? At-tokoh wal masyakoh Tokoh itu Tokoh maknanya Enersi Daya Kita punya daya pikir Daya nalar Daya fisik Kita juga punya daya kalbu Merasa Jihad dengan itu Sayangnya anak istrimu Kenapa sih? Apa susahnya itu? Iya kan? Setelah fatuh makkah Sahabat nabi itu mengasah-ngasah pedang Dimarahi oleh nabi Ngapain kamu? Takut ada perang lagi nabi Pulang sana ke istrimu Keloni masing-masing Yang itu tambahan dari saya Pulang sana ke anak istrimu itu Lalu nabi pidatu Al-yaum lay sayumul malhamah Walakin nal-yaum yaumul marhamah Ini bukan hari pembantaian Ini hari kasih sayang Kamu bebas Islam silahkan Tidak apa-apa Nah itu dia Jadi apakah perang ini sekarang Perang kebudayaan ya Tadi garis bawahi Tolong oleh penanya Perangnya nabi Karena diva Mempertahankan diri Membela diri Wajib gak? Wajib membela diri Perang zaman sekarang Perang sosmed Perang budaya Perang ilmu Perang ideologi Tidak lagi perang fisik Nah itu dia Saya kira sudah ditangkap poinnya Dari Ahmad Komardin Bertanya Bagaimana memaknai jihad era kontemporer bagi orang awam? Barusan itu Nah ada lagi Jadi orang awam itu Ya belajar itu jihad Jihad apa tadi Maknanya daya Menggunakan daya Kemampuan Dengan segenap totalitas Ya bekerja Ya mendidik Ya mengajar Ya berjuang Dan sebagainya Itu jihad itu Apa masih ada? Oke semoga sudah Semoga terjawab ya Kemudian juga ada dari Mas Iqbalul ini tadi ya Sudah menjadi keajaiban Mereka menerima hukum Belanda Falsafah Yunani Fahkum bainahum bima anzalallah Wala tatabi ahwa'ahum Amma ja'aka minal hak Tuhan Mengikuti hukum Tuhan itu wajib Meninggalkan hukum yang dibuat oleh hawa nafsu Itu hak Apa Kita wajib mengikuti hukum Allah Dan meninggalkan hukum yang dibuat hawa nafsu Hukumnya Allah itu apa? Menurut Anda Menurut penanyaan itulah ya Kira-kira hukumnya Allah itu apa sih? Ambil saja simple Sunnatullah ya Kalau mau pinter belajar Kalau mau kaya kerja Kalau mau dihormati orang Hormati Kalau Anda ingin disayangi orang lain Silahkan menyayangi Itu hukum Allah itu Jangan Anda ingin disayangi Dicintai Merampas orang lain Tapi Mengabaikan akibat dampak buruk Dari perilaku Anda Apakah Quran itu tidak islami? Maaf Apakah Pancasila itu tidak Qurani? Tidak islami? Kita ambil gini saja Kita hidup di Indonesia Apa ada kita dilarang sholat dari dulu? Sholat, zakat, puasa, haji Kita bisa menjalankan nilai-nilai islam Dengan penuh Terus kok masih ada orang yang gila Kepingin kita jadi negara islam Apa? Dianggap Indonesia ini harus bersarita Dalam di bawah payung hilafah Ini orang keblinger saja sebenarnya Dia lupa lahir di mana itu Baik Ayo hukumilah Tetapkanlah dengan hukumnya Allah Dia kira hukum itu Jadi perhatikan begini loh ya Ayat Quran itu ada nusus Ada makosid Ini tambahan dari ulumul Quran Dari al-lubaf yang ulumil kita Supaya kita tahu lah teman-teman ini ya Nusus, teks, nas Ada makosid Ada enggak nusus tanpa makosid itu? Ada enggak itu? Pasti ada tujuannya Makosid itu syariah itu apa sih? Hifduddin Menjaga agama Bisakah menjaga agama tanpa ngaji? Tanpa mondok? Tanpa belajar? Tidak bisa Hifdun nafas menjaga diri Maknanya menghargai hak hidup orang lain Hifduddin maknanya menghargai perbedaan pendapat dan mazhab Perbedaan beragama Umat beragama Lalu hifdudakal Maknanya belajar Menjaga akal itu Jaga kewarasan Pokoknya kalau Quran bilang begini kita ikuti Nanti Quran Quran itu ada loh nyuruh kita kafir itu Yang mau silahkan kafir itu Apa anda ikuti itu? Jadi pikir dulu itu Tanya dulu ku ulama Loh, saya suruh kafir pak Sama Quran ini Katanya yang haram cuma ini kok Cuma-cuma celeng Cuma babi itu Maka biawa, buaya Apa Anjing juga tidak haram Nah ini berbahaya sekali Yang dilarang di Quran ini kan cuma Berkata Uf, cis, awa gelap Dan membentak orang tua Kalau menendang kan boleh Mengusir juga Nah itu berbahaya Itu kalau tidak ngaji Jadi perhatikan dulu makositnya itu Teks Bodi teksnya itu loh ya Tidak mungkin ia Lahir turun di ruang kosong Di ruang hampa Pasti ada latar belakangnya itu Ada makosit itu Lalu hifdun nasel Menjaga generasi Ini joblo seneng banget Caranya menikah Atau mengadopsi Apa dan sebagainya Baru itu paham hukum Quran Nanti hukumnya Allah itu Kemudian Siapa yang berhak memutuskan perang Ya presiden Panglima TNI Itu jawabannya Karena ulul amri kita siapa? Kalau dulu nabi ya Nabi ulul amri itu Kalau anda perang dengan nafsu saja mas Sudah keren itu Sudah perang melawan nafsu Menahan itu lah ya Imsak itu Menahan Itu jihadul akbar Menahan diri Untuk tidak merusak Menahan diri Untuk tidak mencacimaki Menahan diri Untuk tidak membuli Mempersekusi orang lain Menahan diri Untuk tidak mempersetankan Mazhab lain Pendapat lain Itu jihad yang paling keren itu Menahan nafsu itu loh Menahan godaan Gejolak hawa nafsu Kalau itu bisa Sudah hebat sekali Bahkan tadi dikatakan Jihad dan kabiro Maka kapan ada Intihan Hak ya Hak bukan hak Hak itu ujian Mehnah Ini pakai hak Kapan ada Kapan ada imtihan Ibtidhal Kapan ada Isaah bil isti'amal Kapan ada penyelewengan Penyalahgunaan Makna jihad Kalau bertanya kepada Sejarawan kita Ahlu sunnah Imam Assyahristani Abdul Karim Assyahristani Dalam bukunya Al-Nihal Sejak ada kepentingan politik Lalu ada imtihan Ada isa'ah bil isti'amal Ada penyalahgunaan Ada abuse of power Jadi penyalahgunaan pada teks Itu dimulai dengan Kepentingan politik Itu ada imtihan Ada ibtidhal Isaah bil isti'amal Kapan terjadi Maka tadi Saya mula-mula Bedakan ini Ayat perang Ini ayat damai Ayat damai lebih dominan Ayat musalimah itu Perang Nabi kenapa? Karena Nabi diperangi Kalau tidak diperangi Nah sekarang sudah Bukan perang-perang itu lagi Bukan perang fisik lah sekarang Nah itu dia Saya kira itu ya Kita telah sampai pada Penghujung pembicaraan Oh masih ada lagi Masih ada satu lagi Kalau begitu Ada wajib militer Apakah di Islam Ada wajib militer Wajib taat pada negara Wajib taat kepada Ulil Amri Ya kan Ya Ati Allah Wati Rasul Wa ulil Amri Mingkum Kalau negara Mewajibkan militer Ya wajib Jadi begini ya Untuk penanya Atau teman-teman Yang mengikuti kajian ini Islam ini Kompatibel dengan akal Agama itu Rasionalitas Yang tidak Otaknya tidak dipakai Tidak mendayagunakan Mekanisme intelektualitasnya Dia tidak dianggap beragama Jadi agama ini Sangat mendorong akal Sangat mendukung 824 ayat Berbicara tentang ilmu Perintah belajar Lebih banyak daripada Perintah zakat Solat haji Apalagi Perintah menikah Yang terakhir Tambahan dari saya Tapi fakta itu Kemudian dari Mas Fakih Bertanya ini Ternyata Banyak ini ya Kita sudah Mengantongi Kesimpulan Bahwa nyaris Tidak dimungkinkan Perang fisik Untuk konteks saat ini Tapi bagaimana Jika ada orang Yang belum paham Dan menyuarakan perang Seperti kemarin Yang viral Hayya Adal Jihad Sampaikan makna Jihad tadi itu Jihad ilmu Jihad ekonomi Jihad kebudayaan Seandainya Orang-orang itu Memang memerangi kita Lantas bagaimana Sikap kita Nah kita bisa Sampai kepada Ayat tadi begini Nomor satu itu kan Jihad itu Isbatu wujudillah Ay iqamatu hujajin Diniyatin Daf'ud-doror Limak sumillah Menegakkan Isbatu wujudillah Menegakkan Membela Eksistensi Tuhan Membela Allah itu Ay dinihi Agamanya Melindungi Hak-hak orang Yang tidak boleh dibunuh Untuk konteks sekarang Jihad itu Iskan Mengasih tempat tinggal It'am Mengasih makan Ujuratu tamrid Ngasih biaya kesehatan Ngasih biaya siswa Itu Jihad zaman sekarang Itu bukan kata saya Itu Itu Sarahnya Kitab Kitab Fatul Mu'in Sesenuddin Malabari Nah itu dia Jadi kalau Bagaimana kalau mereka Memerangi misalnya Perang dengan kita Ada negara Ada negara Tapi kalau kita diperangi Kita membela Bagaimana ketika kita Melihat kemungkaran Di sekitar kita Tapi belum ada Tindakan dari pihak Yang terkait Untuk melarangnya Iya anda ingatkan Anda ingatkan saja Anda menolak Dengan hati itu Sudah ingkar itu Mungkar itu apa sih Tadi itu loh Mungkar ini Tidak cocok Dengan budaya Itu mungkar itu Tidak pantas Menurut budaya Itu mungkar Bedakan mungkar Dengan maksiat Ini orang gagal paham Antara Amar Ma'ruf Nahi mungkar Dengan dakwah Dakwah itu lemah lembut Merayu Mengajak Kalau Amar Ma'ruf Ya beda lagi Ayo diajak Dengan cara yang dikenal Ma'ruf itu Cara kekerasan Bahwa pentungan Tidak dikenal Di Indonesia itu Tidak dikenal Itu bukan Kebudayaan kita Bukan tradisi kita Jadi bagaimana Ketika kita melihat Kemungkaran Sementara belum ada Tindakan dari pihak Yang terkait Untuk melarangnya Anda ingatkan saja Ini Indonesia negara hukumkan ya Ya lapor polisi saja Jangan lupa ya Maksiat gak bisa Diberantas loh ya Hanya bisa Dikurangi Nabi bukan Mengislamkan Menyampaikan Islam Kalau gak terima Ya debat Nabi itu Tidak pernah Mengislamkan Siapa yang mengislamkan itu Allah semua Yang mengislamkan Buktinya apa Nabi tidak mengislamkan Pamannya Bujahal Abulahab Betul kan Nabi Nuh gagal Mengislamkan Anaknya sendiri Istrinya sendiri Apa gagal Nabi Nuh itu Kurang ajar Itu sulat Kalau kita bilang gagal Itu cara Allah menyampaikan Pesan bahwa Anaknya Nabi pun Bisa murtad Apalagi anaknya RT Nah itu dia Kemudian dari Abi Adila Bagaimana Dimaksud dengan Amar Ma'ruf Dengan tangan Atau Lisan dan hati Agar kita bisa Berhati-hati Dengan penafsiran ini Dan siapa saja Yang berhati-hati Dengan di atas Anda ulil amri Bukan Ulil amri Ini kan negara Dan alat-alat negara Tentara polisi Satpol PP Ulil amri Dimusola Namanya Ustadz Atau Kiai Itu takmir musola Takmir masjid Kalau muridnya nakal Itu anda cegah itu Tapi jangan lupa Indonesia negara hukum Sama semua Di hadapan hukum Bagaimana dengan tangan Maknanya Coba pahami Hadis itu Meraminkum mungkaran Faliwayir Yadih Yadih Walam yastati Fabi lisani Walam yastati Fabi kolbi Wazalika ataful iman Zalika itu jauh Atau dekat itu Justru kalau pakai tangan Itu yang kampungan Kolbun dulu itu Pemikiran dulu itu Ayo kamu cegah Kemungkaran dengan tangan Lalu dengan tulisan Lalu dengan hati Wazalika Zalika itu kemana Zalika itu itu Coba ngajin nahu itu Disini saroh Jauh itu maknanya itu Justru pakai tangan itu Yang kampungan Yang tidak sesuai Boditeks dari hadis itu Nah Kok gitu maknanya Ya debat Kalau tidak terima Janganlah Bukan Bukan tradisi saya Saya dulu Dulu saya sudah debat Sekarang sudah 10 tahun yang lalu Jadi dengan hati Ini Anda sudah melawan Hati Anda menolak Maksiat Anda Diam saja kan Melihat pelajuran Misalnya Hati Anda nolak Tapi apa daya Tangan tak sampai itu Itu Anda sudah berpahala itu Ya kalau mau nikahi semua Bawa pulang itu Apa mau Anda itu Anda selamatkan Kayak kasih beasiswa Anak-anaknya Iya kan Nah yang betul Datang ke Komnas HAM Datang ke Kementerian Sosial Ayo ajak bicara itu Kalau gagal Cara-cara Cara-cara Kultural Cara budaya Manusiawi Pakai cara struktural Ke negara Yang penting Anda sampaikan Gugur kewajiban Betul ya Anda sudah sampaikan itu Apakah berkuar-kuar Apalagi dengan suara lantang Bisa disebut radikal Dan berubat mungkar Apalagi mengajak Jihad Dan selalu menghina Pemimpin yang sah Bisik-bisik aja Kenapa sih Nggak usah teriak-teriak Bicara pelan-pelan ya Saya bicara pelan-pelan Kedengeran kok Mas mau kemana Kan kedengeran Ayo nikah yuk Kedengeran kan Ngapain teriak-teriak Menghina pemimpin yang sah Ini bugot Apalagi bikin negara Dalam negara Dan bugot itu Di Quran halal darahnya Di hadis disebutkan Empat kali Kalau di Quran satu kali Itu halal darahnya Bugot itu Kalau begitu Yang jihad itu Aparat atau teroris Iya aparat yang jihad itu TNI Polri Yang jihad itu Teroris Or mas radikal Tidak Kenapa Dia mau bikin negara Ati Allah Ati Rasul Wa ulil amri Quran katakan Allah firmankan Wajib taat ulil amri Itu disebutkan kah Ulil amrinya Islam Atau Atau Yahudi Atau Nasrani Tidak Orang yang punya otoritas Punya wawenang Punya power and authority Siapa Ya presiden Ya bupati Ya wali kota Ya RT Itu ulil amri Di rumah Anda ulil amrinya Kemudian di sekolah Misalnya Langsung amin Anda ulil amrin Untuk diri Anda sendiri Sekurang-kurangnya Kemudian izin bertanya RI bukan negara Islam Dengan hukum positif Apakah apabila datang penjajah Ormas kita boleh bergerak jihad Masing-masing ormas Penjajah itu apa sih Coba saya tanya Penjajah itu apa Adakah penjajahan fisik sekarang Yang ada penjajahan ekonomi Kalau ormas yang Anda maksud pakar ekonomi Silahkan Oh dia ormas-ormas Ormas radikal Ormas pentungan Otaknya Otaknya saja di bawah standar Ya mohon maaf Kalau datang penjajah Buktinya enggak datang Ya kan Nah itu kan kalau kan ya Buktinya enggak datang Jadi Penjajahan zaman Sekarang perang dingin selesai Cold War 1947 Coba Anda lihat di timur tengah itu Perang teluk terakhir Itu rebutan minyak Rebutan kilang minyak Bukan perang agama Masjid, gereja, parlemen, sekolah Pangkalan militer rusak Nanti Tapi pangkalan minyak Ini kan ribut nanti nih Contoh timur tengah saja Isi siapa Ribut kan Lalu datang Amerika Negara adidaya Bikin apa? Bikin pangkalan militer Lalu digulingkan pemerintah yang sah Minyaknya diambil Revolusi industri ini kan Yang pertama kan mesin Mesin itu butuh minyak Dari mana minyak Negara-negara barat Tidak punya kok Ya dari timur tengah Yang paling banyak Coba kita berpikir Pake cara itu Makanya Belajar sejarah Antropologi Sosiologi Naji Filsafat Itu baru nanti Anda Melihat persoalan secara utuh Dan Yang Anda harus semua Yang Anda harus semua Jadi anak-anak muda Ayo jihad Belajar nuklir Belajar fisika Belajar antropologi Belajar filologi Membaca teks-teks Selama Baru nanti Islam itu bangkit Dan berjaya Yang pertama Yang kedua berjaya Yang ketiga terus bangkit Dan berjaya Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi Menegaskan satu hal Jihad sekarang Jihad ilmu Kita kembali ke Makanya ngaji itu penting Nomor satu definisi Itu bab satu dimantik Ngaji logika Hudud Hudud Wa ta'rifat Identifikasi Juhud maknanya Tokoh dan masyakoh Dayah Daya pikir Daya ilmu Daya nalar Rasio Daya kalbu Daya fisik Sumber daya-sumber daya Apapun itu empowerment Diberdayakan Untuk sampai kepada tujuan Orang Indonesia menyebut Upaya yang sungguh-sungguh Ya boleh lah itu Sudah udah gak apa-apa Yang penting paham itu Kemudian masyakoh Dan itu berat Makanya jihad Mencaratkan dua Punya kemampuan Dan tahan banting itu Itu kalau udah tahan banting Baru jihad itu Sampai habis sumber daya itu Jihad yang paling betul Sudah dibuktikan Dulu para pendiri bangsa Melawan para penjajah Sekarang kita jihad ilmu Jihad melawan korupsi Jihad melawan Apa kesewenang-penangan Misalnya para oligar Jihad menjaga alam Ekosistem Tidak merusak lingkungan Tidak merusak Mencederai umat beribadah Umat-umat beragama yang lain Itu sudah jihad Tadi saya sebutkan Jihad zaman sekarang It'am Ngasih makan Iskan Ngasih tempat tinggal Ujro Tuta Merit Ngasih biaya kesehatan Ngasih biaya siswa Itu jihad itu Anda punya apa Ya sudah itu Daya itu loh Baterai Anda itu Anda pakai Itu jihad itu Jadi tidak lagi kontekstual Kalau jihad dikatakan rang fisik Indonesia Darul Harp bukan Negara perang bukan Tidak Darussalam Negara yang damai Sekarang begini loh ya Dulu perang ini kan melawan orang kafir Tapi Pak ini orang kafir banyak di Indonesia Baca dulu kafir itu apa maknanya Petani di Quran disebut kafir Orang yang putus asa disebut kafir Ingkar nikmat kafir Zolim juga kafir Terus kafir itu kafir Yang mana yang Anda maksud itu Nah kalau begitu Mari Islam Islam yang seutuhnya Yang kasih sayang ini Islam moderat ini Moderasi dalam berakidah Beragama Bahkan akidah kita saja moderat kan ya Antara Antara Politeisme Dan ateisme Jalan tengahnya monoteisme Banyak Tuhan Tidak ada Tuhan Jalan tengahnya Tuhan satu Dalam kehidupan sosial Mu'amalat Adalah keliru Kalau Islam semata-mata kita pahami agama Kalau mau betul Islam pahami sebagai ilmu Kebudayaan Peradaban Sosial sistem Nilai-nilai kemanusiaan Nabi itu pribadi yang damai Nabi yurrohmah Nabi yang penuh cinta kasih Nyembelih binatang saja harus kasihan Dengan pisau yang tajam Dan hakikatnya Sifat-sifat binatang Yang kita sembelih Dan itu dengan menyebut dengan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!